Halo guys, ketemu lagi balik lagi di bedan unboxing bareng Arinis dan kali ini kita kedatangan keluarga terbaru dari Hanner jadi kalau teman-teman masih ingat, kemarin tuh sudah sempat resmi si Hanner B5, ada juga Hanner Magic Watch 2 dan yang terakhir ini akan segera resmi Indonesia nih guys, yaitu Hanner Watch Magic smartwatch ini dihargai sekitar 1 jutaan jadi ini cocok banget bagi teman-teman yang pengen punya smartwatch, tapi punya fitur yang juga gak kalah menarik ya dan juga harganya terjangkau jadi penasaran kayak gimana sama smartwatchnya ini silahkan like videonya, subscribe channelnya dan juga nyalain tombol loncengnya ya biar gak ketinggalan kalau ada video terbaru dari Arinis ini kita kesampingin dulu karena bintang utama kita adalah kali ini si Hanner Watch Magic ini dia guys, boxnya seperti ini ya, tampak jelas banget kalau bentukan daripada smartwatchnya mirip-mirip kayak gini, beresan Hanner dan kalau bisa lihat disini modelnya Hanner Watch Magic dan kalau kita lihat bagian bawahnya disini ini tampak jelas banget, yang gue pengen dengan varian warna lava black ya dan juga strapnya itu ada warna merah-merahnya gitu jadi langsung aja kita unboxing si Hanner Magic Watch ini jadi ini dia boxnya langsung aja kita pull ya nah ini dia smartwatchnya tampak jelas banget ya dia agak minimalis, by the way ini untuk bagian diameter itu sebesar 42 mm kita dapetin kabel data disini kabel data yang sudah type C terus dapetin juga ini untuk adapternya untuk ngecasannya ya lalu dapetin juga warranty cardnya dan juga ini ada di gambar Indonesia list service centernya di Indonesia nih guys jadi pastinya teman-teman gak perlu khawatir ya kalau misalkan mau service gitu ya dan ini by the way smartwatch ini di warranty itu sekitar 12 bulan gitu sekitar 1 tahun ya lalu dapetin juga buku panduan singkat dan yang terakhir ini ada sticker IMEI yang agak nyelit susah banget ngambilnya ya iya jadi ini ya guys untuk isi boxnya jadi langsung aja kita bahas untuk si smartwatchnya jadi ini ya guys si smartwatchnya jadi kalau kita patin disini ini strapnya itu bahannya halus ya dan juga ada sedikit teksturnya gitu terus di lubangnya juga banyak pilihannya jadi teman-teman yang mungkin tangannya lebar gitu ya bisa disesuaikan kalau kita patin disini juga ada logo tulisan hunternya ya dan di bagian belakangnya tuh perpaduan antar warna merah hitam dan juga merah nah ini kalau kita patin disini ya untuk bagian jamnya itu dia kayak ada tombol analog gitu loh padahal kan ini sudah digital gitu jadi ini buat masuk ke menunya nah kalau kita sub ke bawah ini ada tulisan menu barnya dari mulai untuk fine phone ada juga untuk ngelock si smartwatchnya terus kalau sub ke atas disini tampak jelas banget ya terdapat notifikasi daripada smartphone kita iya jadi tadi udah konekin gitu ke smartphone dan gue cek list ya mana aja sih yang mau gue tampilin notifikasinya di smartwatch kayak model instagram WA facebook itu bisa ditampilin di smartwatch ini tapi ini kita cuma bisa lihat ya maksudnya udah WA apa sih tapi kita gak bisa bales dari sini sub ke kiri disini ada summary daripada kegiatan kita harian ini jadi contohnya gue udah berlangkah sekitar 392 langkah ya gitu terus ini ada juga cuaca disini terus juga ini ada summary daripada heart rate kita menunya disini temen-temen bisa temuin ya kegiatan apa sih yang temen-temen mau lakuin contohnya disini kayak ada berlari ya kan climbing juga ada ada juga bersepeda berurenang ya kan terus juga ada juga lain-lainnya jadi ini pastinya bisa mengukur ya dari mulai berapa sih kadar kalori yang terbakar gitu kan sesuai dengan olahraganya masing-masing ada juga heart rate disini jadi pastinya udah bisa mengukur detak jantung kita gitu ya slip disini jadi ini tuh mengukur tingkat kita dalam tidur tuh berapa jam sih rata-rata perharinya gitu sebenernya bisa dilihat sih nanti di mana ya di aplikasi juga ada nanti gue tampilin ada juga barometer disini terus kompas nah ini bakal berubah banget nih bagi temen-temen yang mungkin sering traveling tapi pasti nanti ya setelah wabah covid ini berlalu ya ada juga untuk ngecek cuaca notifikasi stopwatch timer alarm juga bisa find phone dan juga menu setting nah disini temen-temen bisa ganti ya macem-macem daripada watch face-nya tuh mau yang kayak gimana pun ada disini atau bisa juga tekan disini agak lama dan otomatis langsung di pilih aja ini mau pilihan yang mana sih gitu ya tampilan daripada jamnya tadi gue pesen eh gue pesen pilih yang ini nah jadi kalo misalkan si smartwatchnya udah kita konekin ke smartphone kita kita langsung bisa liat nih guys record daripada kegiatan kita tuh harian kayak apa terus kita tidurnya berapa lama nah disini kita bisa liat ya guys kayak contohnya tuh kualitas tidur kita nah di kondisi saat ini kayak di bulan ramadhan pastinya kan kualitas tidur kayak agak sedikit menurun ya kayak contohnya kita tidur agak malam tapi jam 3 pagi gitu udah harus bangun lagi terus kita tidur lagi nah disini bisa ke tracking contohnya ini kayak night sleep-nya gue tuh kurang banget ya kalian cuma 4 jam gitu kan terus juga lain-lainnya juga bisa liat disini tuh oh yang untuk si hunter watch magic ini juga sudah waterproof ya dalam latihan kalo misalkan kita pake untuk berenang untuk berwudu untuk mandi itu udah aman banget karena kalo lebih sekitar 50 meter gitu kalo misalkan kalian mau pake untuk berenang terus kalo untuk bagian baterainya sendiri nih guys smartwatch ini dibekali dengan baterainya sebentar 178 mAh dan kalo mendengar klaimnya dari hunter itu tahan sekitar 2 mingguan gitu tapi kemarin itu pada saat gue cobain kan posisi baterainya di angka 70% nah kalo kita liat track recordnya gitu dari mulai hari Selasa gue pake ini smartwatchnya Selasa Rabu Kamis ya itu baterainya dari 70% menjadi sekitar 15% nih guys gitu jadi bisa dibilang cukup awet ya guys jadi sekitar 50% gitu dalam waktu 3 hari dengan catatan ini gue aktifin ya dari mulai notifikasi ke email ke sms terusnya juga ke WA ke instagram lo tau kan instagram gue bakal banyak banget tiba-tiba ada yang komen drrrr gitu kan ya dan ini berkurang sekitar 50% dalam waktu 3 hari jadi bisa dibilang dengan baterai 178 mAh nya itu minimal untuk ala gue nih tahan sekitar 1 minggu iya gue yakin banget bakal lebih awet sih kalau misalkan temen-temen notifikasinya gak sebanyak instagram gue ya dah sekarang kita balik ke produk yang kedua ini ada si hunter magic watch 2 jadi ini guys box daripada hunter magic watch 2 dan by the way itu ada 2 varian ya ada yang 44mm dan ada juga yang 46mm selain beda daripada bagian luasnya bagian jamnya nih ya ada juga perbedaan di mic dan juga microphone nya jadi temen-temen bisa manfaatin untuk mengangkat telepon nih guys untuk varian yang hanya 46mm gitu tinggal halo-halo gila nari suaranya akan keluar dari sini dan juga temen-temen pasti bisa telepon dari gini langsung nah tampak jelas banget ya untuk bagian desain smartwatch nya ada juga sticker disini yang menjelaskan ini garansi resmi Indonesia dan juga sudah waratnya sebesar 12 bulan sebesar selama 12 bulan pokoknya ya atas kanan bersih dan bagian bawah disini tampak jelas banget ya variannya hunter magic watch 2 yang gue pengen dengan varian warna black seperti biasa tadi kita dapetin juga buku panduan gitu ya ada juga kok gak bisa dibuka nah buku panduan ada juga kartu garansi ya kabel data dan juga adapternya dan ini dia smartwatch nya jadi nih guys tampilan utama daripada magic watch 2 dan bagaimana gue ada sedikit kesulitan tadinya untuk konekinnya nanti langkah-langkahnya akan gue taruh aja di kolom deskripsi ya karena kalian tuh harus download gitu menggunakan Huawei Health yang terbaru yang bukan ada pada playstore gitu nah sebelum kita ngecek bagian fitur-fiturnya kita lihat dulu ya untuk kualitas daripada strap dan juga lain-lainnya nih strapnya ini bahannya tuh karetnya tuh doff gitu ya doff jadi beda sama yang ini ini tuh kayak agak kinclong-kinclong gitu dan bertekstur ya kalau ini ya doff gitu terus kalau kita latenin disini ada tulisan honor juga nah bedanya disini ada speaker nya nih guys terus bagian bawahnya juga ya ini bisa sesuaiin dengan tangan kalian sih nah sekarang kita cek untuk bagian fiturnya jadi kalau yang tadi tuh kayak agak sedikit terbatas yang ini lebih lengkap nih jadi contohnya disini sudah adanya SPN02 dimana kita bisa mengukur kadar oksigen dalam darah kita terus ada juga disini kayak instruksi untuk apa ya untuk mengukur stress kita gitu seberapa stress kita jadi nanti kan dikasih langkah-langkah kayak untuk tarik nafas por nafas gitu-gitu deh pokoknya terus ada juga latihan bernafas kan tadi gue bilang ada juga bisa ngeplay musik disini guys dan juga pasti kita bisa nelfon gitu ya nelfon dan ngontak orang disini ada barometer seperti biasa kompas cuaca stopwatch ya center udah temukan ponsel saya ya jadi disini yang nambah kalau misalkan gue boleh merekap jadi fitur penting lainnya kayak bisa mengukur tingkat stressan kita bisa terkelatihan bernafas daftar panggilan ya ada juga kontak musik dan disini kita bisa play musik ya teman-teman bisa play next musik disini tentunya teman-teman bisa nikmatin suara musiknya itu menggunakan TWS bluetooth gitu ya terus disini ada juga barometer cuaca udah sama sisanya sama semua dan kalau kita cek disini pengaturan daripada tampilannya ini ada kekuatan getar juga bisa kita atur disini by the way wah tambah lengkap ya udah sih sisanya nah ini dia tampilannya tampilan antar mukanya disini kita bisa cek tuh eh atau bisa ketik klik juga kayak gini tuh tampilannya kayak gini jadi untuk bagian tampilan daripada jamnya cukup banyak banget nih guys beragam abis ya sesuai dengan selera teman-teman dan kalau nggak salah ada juga fitur dimana kita bisa meng-customize tampilan dari wajah jam kita sesuai dengan foto yang kita upload gitu ya jadi contohnya pada saat kita mau nyamain dengan apa ya kayak style kita hari ini kayak kita pakai baju warna pink gitu ya dan otomatis nanti kita juga bisa samain dengan warna pink di bagian layarnya sini gitu nah sekarang kita cobain ya si jamnya kira-kira perbandingannya gimana sih kalau dibandingkan dengan yang 42mm tuh teman-teman perhatiin deh jadi kalau gue sih pas aja sih di 42mm kalau yang 46mm ini agak sedikit kegedean jadi sesuaiinnya dengan tangan teman-teman ya nah sekarang kita berlari ke bagian hammerband hammerband 5 iya ini yang versi resminya by the way jadi teman-teman pastinya udah bisa nikmatin ini dengan harga 300 ribuan gitu iya jadi dia box daripada hammerband 5 teman-teman seles banget dia pakai amoled display dan juga colorful watch face iya bisa dibilang ini tuh kayak smartband yang juara sebandingan dengan smartband lainnya karena dari mulai fitur-fiturnya terus tampilan pilihan template daripada jamnya dan juga warnanya jadi udah oke sih kalau menurut gue dibandingkan dengan smartband brand lainnya jadi nih guys salah satu keunggulannya nih dari mulai dia tuh water resistant hingga 50 meter ada juga ketahanan daya baterainya hingga 14 hari dan juga ada smart notification gitu ya dan juga lain-lainnya nanti kita langsung lihat aja jadi teman-teman bakal dapetin buku panduan warranty card ya nah dia tuh ngecasannya kayak gini ya kalau teman-teman mau ngecas ya tinggal colokin aja pakai micro USB yang mana aja sejatinya tinggal colokin gini nah ini tuh nah jadi nih guys untuk bagian hunter band 5 jadi strapnya tuh warna hitam dan juga elastisnya juga enak banget bahannya ada jadi ada logo tulisan hunternya gitu dan juga lubangnya juga pilihannya banyak banget jadi sesuai banget dengan teman-teman yang mungkin tangannya agak lebar gitu ya nah ini kayaknya baterainya abis jadi gue pasti ngecas dulu tapi kalau teman-teman mau tau lebih detail daripada hunter band 5 ini teman-teman bisa langsung mampir aja ya di video hari ini sebelumnya nanti gue taruh sini aja linknya gitu ya karena sebelumnya gak buru pernah bikin video unboxing daripada hunter band 5 ini yang berwarna pink pink iya yaudah jadi mungkin situ aja untuk video kali ini dan ini bisa dibilang kayak balik lagi loh ke teman-teman teman-teman butuhnya yang kayak gimana dan budgetnya berapa dari mulai smartphone sejutaan smartphone dua jutaan ataupun hunter band yang harga 200 ribuan eh 300 ribuan jadi sesuai aja dengan kebutuhan dan juga budget teman-teman yaudah sekian dari gue terima kasih udah nonton sampai akhir video jangan lupa like videonya jangan lupa juga subscribe juga channelnya dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya sekian dari gue lagi dan saatnya bilang see you bye-bye sub indo by broth3rmax